Intro Acara ini disponsori oleh Waktunya makan, waktunya serimi Nah pemirsa, kita sekarang sudah sampai yaitu di Sotopakharto Ini cabang Kartosuro ya Pak Nanti kita akan bertemu, akan tanya-tanya dengan ownernya Sotopakharto apa itu? Bukan dari cendana atau mantan presiden dulu ya nggak tahu Tapi ya, tampilan dari depan ini ada jawaban Ada jawaban, ini juga juga Jadi mungkin di sini nanti konsepnya beda, lebih sejuk banget Oke, ayo kita Oke pemirsa, kita sekarang sudah ada di Sotonya Pak Harto Sudah siang Pak? Iya Oke pemirsa, di segmen Madang Mall ini Sesuai dengan yang kita tadi kupas di segmen yang tadi diraya Kita akan membahas tentang Soto Nah kebetulan kita di sini dengan siapa Pak? Siapa Pak? Pak Padi Pak Padi Kok Soto Pak Harto namanya Pak? Pak Harto itu bapakku Oh, Pak Harto bapaknya Tapi bukan Pak Harto yang presiden dulu ya Pak? Bukan Oh bukan Bapak saya itu, jualan Joto mulai tahun 60an Oh jualan Joto tahun 60an itu masih di pikul itu apa? Di pikul, benar Keliling kampung itu ya Pak? Iya Nanti kalau dulu tau-tau ini ya Pak? Soto atau bagaimana dulu Pak? Hehehe Maksudnya duduk Maksudnya duduk? Oh Teng-teng-teng ronde pertama Wah Oke Nah ini tentunya yang spesial dari Soto Pak Harto Nanti banyak menu-menu yang lain juga Kita nanti akan mengupas Kemudian juga mungkin nanti pas nyepak-nyepaknya Kemudian proses pembuatannya banyak seperti apa Kita nanti akan coba mengupas untuk dapurnya dari Soto Pak Harto Ikuti terus dalam acara mantra dalam segmen Masa datang Masa datang Langsung dulu Mari Pak Nah ini tuh kalau kita sering berkunjung itu Pengen lihat juga itu di pawonnya Pak Dapurnya seperti apa Tapi kita mungkin sekilas saja nanti pengen lihat masanya gitu Karena kita ini terkenalnya selain mantra juga Gali Pawon Gali Pawon Nah Taman Pak Memang dapurnya Dewi tidak sebaik dapur-dapur yang lain Pak Hehehe Oke kita akan coba ngepas dapurnya di Soto Pak Harto Ikuti terus dalam acara mantra Tidak 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 Oke ini sedang ada kegiatan apa ini Pak juga Ibu ini Bu Ya ibu Selain Soto Kita juga menyiarkan ayam goreng dan ayam hacem Oh ayam goreng dan ayam bacem Bacem itu kretak itu atau tidak 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 sama ngeracik-ngeracik bumbunya ya nah ini mbak siapa ini namanya pak oh mbak fitri oh ini yang main Sintra Cinta Fitri tuh ini tuh ternyata wahlahlah fitri goreng ayam kampungnya berapa potong nih mbak oh dua potong ini pesanannya siapa mbak ada tamu mungkin hari-hari ini pak ada pembeli ada meeting juga pak ya tempat yang bisa buat meeting juga iyaaa mbak kalau goreng berapa lama mbak kira-kira dua tahun atau tiga tahun untuk goreng bentar aja ya lima menit lima belas menit kalau ayamnya itu memang sudah diguguhi dulu pak ya oke apa itu diguguhi dulu ya sama bukitnya oke oh ya kalau ayamnya itu memang ternak sendiri juga nanti ada yang setor juga nyetori juga oh ada yang nyetori juga ini memang sepilas-pilas ayam kampung karena memang untuk ayam kampung itu tingkat kolesterolnya dan juga yang lain itu lebih rendah daripada ayam bener Tera ya nah kita sekarang ini mau apa ini pak ini raci an soto oh raci an soto kalau tadi ayam goreng ini raci an soto soto ayam dapurnya beda ada dua tempat berarti ya pak ya di sini ya untuk dapurnya oke mas siapa namanya ini mas mas vani mas vani wah semua ya sotonya isinya apa mas gimana pak isinya apa mas soto ini soto ayam ini soto ayam ini dikasih apa yang miso oh miso on yang warnanya putih yang putih oke kemudian ini apa mas ini kecamba kecamba krokolan kalau yang ayam pakai mie kalau yang daging sapi oh gitu kalau yang ayam pakai mie kalau yang daging sapi kenapa mas ya sudah sudah gitu ya dari sananya ya oh no ya karena kalau itu ketentuannya yang cintai mas ya bapak ya aturannya oh ya mengatur hmm seperti itu tapi kuahnya sama ya mas ya beda kuahnya beda wah ini jadi untuk soto ayam dan soto daging sapi itu kuahnya berbeda oke aku tak padahal tapi aku soto ayam ya bodoh kalau soto ayam cisa kandang apa pak ini malah padu ya wah apa mas pencedap rasa pencedap rasa garam oh garam oke sudah ini lambat sekali ya bener ini dikasih kuah ya ini ayam oh iya ayam yang kuah ayam disana itu pemirsa wah masih panas mongah-mongah sudah selesai ini Tera ini untuk sapi dan juga untuk kuahnya nanti kita akan duduk kemudian nanti bendi latihan ini sama ini ada yang bagian latihan barang ya ada nanti kita nikmati sambil ngobrol-ngobrol oke pemirsa setelah ini kita akan menikmati soto yang sudah diracik dengan mas Fanny ini seperti apa rasanya ikut terus dalam acara mantra dalam acara mantra dalam acara mantra mantra datang langsung puluh ya di puluh ya mana boom Sampai szampai Sorry oleh.